Jika kalian punya inverter seperti ini atau sudah membelinya dan dipakai buat beban-beban ringan dan rusak itu namanya apes guys Tapi kalau kalian beli inverter seperti ini dan dipakai buat beban-beban berat dan rusak itu namanya wajar Nah disini aku akan ngasih tips buat kalian yang belum membeli inverter Gimana cara beli inverter biar tidak salah perhitungan Jadi biar inverter kalian nanti bisa awet ya guys Jadi tidak mengalami kerusahaan yang begitu cepat dalam kurun waktu yang singkat gitu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welsom break to my channel bersama aku Fadli Hidayat Yang biasa dipanggil mas guys Di kolom komentar di channel Projek Ringan Nah guys inverter itu ada dua jenis ya guys ya Ada dua jenis Yang satu itu inverter low frequency Itu yang bentuknya besar gude-gude itu wabot dijunjung guys ya Terus yang kedua itu adalah inverter yang high frequency seperti ini gitu Nah kenapa kok inverter ada dua jenis ya itu terserah pabriknya mau bikin lima jenis apa dua jenis biarin mereka Kita sebagai pembeli dan pengguna cukup nurut saja Dikasih pilihan itu tinggal milih yang mana Gitu guys Nah saya akan jelaskan mulai dari yang high frequency secara sederhana Pasti banyak yang belum ngerti inverter high dan low itu seperti apa gitu ya Kok bisa disebut low kenapa low besar kenapa high kecil gitu Nah contohnya seperti ini Maaf saya rada gembro bias ya guys disini Sumuk pengap is the hot hot Nah disini ada inverter high frequency disini ada aki Saya kasih contoh singkatnya seperti ini Dari aki masuk ke inverter Terus disini itu diolah menjadi kilohertz Nah kilohertz itu kan lebih banyak daripada hertz Namanya aja kilohertz Dan outputnya disini menjadi hertz 50 hertz Jadi disini diolah dulu dinaikkan menjadi kilohertz Dinaikkan menjadi kilohertz Dinaikkan menjadi kilohertz Lalu diturunkan menjadi 50 hertz Seperti jaringan yang ada di rumah kita Atau jaringan PLN Nah itu namanya inverter high frequency Karena sistem pengolahannya Dinaikkan dulu guys ya Dinaikkan dulu Jadi kalau sudah dinaikkan namanya jadi high Ya walaupun akhir-akhirnya terus diturunkan ya Seperti itu Terus kalau yang low Nah itu yang low berarti dia tidak dinaikkan Dia sudah monoton gitu aja Jadi 50 hertz gitu ya Jadi cuma seperti itu Gampang kan guys ya Terus saya akan kasih contoh Kenapa kok inverter yang low frequency itu besar Nah karena dia ini Tidak menggunakan frekuensi tinggi Maka dia membutuhkan trafo yang besar Tidak bisa pakai trafo kecil Kalau pakai trafo kecil tidak mengangkat Berbeda dengan yang high frequency Dia bisa pakai trafo kecil Karena dia main frekuensi tinggi Ya main frekuensi tinggi Sehingga bisa pakai trafo kecil Contohnya nih Kayak penurun tegangan Cess hp kalian aja Cess hp kalian itu Itu dia high frequency guys Gimana kalau dibikin low Nah kalian pasti akan bawa Gendong charger yang 3 ampere gitu Nanti segini guys ya Yang 3 ampere murni segini Beratnya nanti sekitar 4 kilo Dan dimasukkan di saku celana Dan itu tentu saja akan mengganggu Perjalanan kalian Jika kalian membawa cess hp kalian Jadi kalau untuk cess hp Pasti dibikin high frequency Sebenarnya High frequency itu juga tidak jelek guys Cuman ada kekurangannya Kekurangannya itu mudah panas Jadi karena trafonya kecil Dia mudah panas Sehingga Untuk beban 50% gitu Dia langsung panas Itu untuk yang High frequency Berbeda dengan yang low Karena yang low itu dia Aduh saya kok jadi gembro biasa sekali Karena yang low itu trafonya besar Kawatnya juga gede-gede Kawat rilitannya Jadi dia tidak mudah panas Nah kesimpulannya Sama-sama baik Sama-sama bagus Cuman yang ini Kurang bandel Yang low itu bandel Cuman gitu Yang ini lebih murah Yang low lebih mahal Nah tinggal sesuaikan sama budget kalian guys Kalau budget kalian Tidaknya Tidak untuk beli yang low Kalian bisa beli yang high Seperti ini Merknya macam-macam Bebas Saya tidak Fanatik terhadap Suatu merk ya Yang penting Yang penting ini aja ya Yang penting Kalian sesuaikan dana kalian Saya kuatnya Mampu beli ini ya ini Tapi yang perlu kita Fanatikan itu Adalah gini guys Kalau untuk Angkat beban Satu rumah Keperluan elektronik Yang tidak hanya Sekedar lampu Mungkin Internet Wifi TV Terus Ya perangkat-perangkat Yang tentunya Sensitive ya Itu Kalian harus Beli yang PSW Inverter PSW Pure Sane Wife Pure Sane Wife Itu gelombangnya Melengkung-melengkung Seperti ini guys Jadi melengkung-melengkung Gini ya Gelombangnya halus Smooth Saya gembrobios Ini saya Kucel-kucel dulu Karena disini panas Saya ngedep lampu 2 ini guys Jadi saya Is gembrobios sekali Terus ada lagi nih guys Kalau Beban kalian Misalnya Kayak Dinamo-dinamo ya Dinamo-dinamo Itu Pakainya yang bagus Yang cocok Itu pakai yang Low Frequency Ya Kebanyakan Yang Low Frequency Itu Udah seperti ini Gelombangnya Ini Gelombangnya Adalah Gelombang PSW Gelombang Pure Sane Wife Atau gelombang Sane Wife Nah seperti itu guys ya Jadi kalau misalnya Gelombangnya Gini Itu udah Bagus untuk Perangkat elektronik Dan Bisa nyala Jangka panjang Itu masih aman Jadi ini ada Jenis lagi Ada macam lagi Inverter yang Gelombang kotak Yang pertama Terus Inverter Yang MSW Modified Sane Wife Terus Ada inverter Yang PSW Yang aku bilang tadi Pure Sane Wife Yang Gelombang kotak Ini inverter Yang paling jelek ya guys Yang paling jelek Untuk Perangkat elektronik Durasi lama Dipakai nyala Ber Apa ya Berbulan-bulan Bertahun-tahun Tidak recommended Tapi kalau hanya untuk lampu Tidak masalah Nah ini perlu digarisbawahi Beli inverter Gelombang kotak Buat penerangan Tidak masalah Terus Inverter yang kedua Adalah Modified Sane Wife Modified Sane Wife Ini tengah-tengahnya Kualitasnya Gelombangnya Dia agak Ngerunjal-nggerunjal Gitu ya guys Tidak lembut banget Dan juga Tidak kotak banget Tapi agak Mengerucut-mengerucut Gitu guys Nah Itu Tengah-tengahnya Jadi masih lebih mending Dari gelombang kotak Jadi kalau dipakai Untuk jangka panjang Masih lebih mending Bukan berarti Tidak bisa merusak ya Tapi masih Lebih mending Nah dan yang paling bagus Adalah Inverter yang Pure Sane Wife Mau kalian beli yang low Mau beli yang high Selama itu Pure Sane Wife Bagus Gitu guys Apalagi didukung Dengan merek yang bagus Walaupun saya sendiri Sebenarnya Tidak terlalu mikirin merek ya Yang penting dana dulu Kecuali kalau saya udah High budget Gitu ya Saya baru bisa menjatuhkan Dengan merek tertentu Gitu guys Nah sekarang tips untuk membeli Berapa daya yang kita butuhkan Saat kita mau beli inverter Daya inverternya itu Maunya berapa Gitu guys Biar tidak salah beli ya Kalau salah beli kan nanti Cepat rusak Contohnya gini Inverter saya ini 500 Watt Ya Kontinusnya Tapi kalau Saya bebani 500 Watt Kontinus Apakah dia aman Tidak Tidak aman guys Amannya berapa 50% saja 250 Watt Itu Dia masih aman Dan apakah itu Tidak panas Ya masih tetap panas Perlu Perlu pendingin tambahan Lebih baik ya Gitu Daripada enggak Gitu Tapi Sama dilihat-lihat Inverternya Sebagus apa Kalau semakin bagus Inverternya Dan tidak terlalu panas Tidak masalah Jadi minimal ya Minimal Kalau beban kalian itu Misal Beban kalian itu 1000 Watt Kalian belinya Inverter itu 2000 Watt guys Yang high frekuensi Tapi kalau yang low Beban kalian 1000 Watt Kalian beli 1000 Watt Masih oke-oke aja Inverter low Soalnya kenapa Soalnya Seperti yang aku bilang tadi Dia lebih bundle gitu guys Lebih bundle Lebih kuat Inverter low frekuensi Is the bundle ya Bundle itu Apalagi ya Kayaknya sudah guys ya Kayaknya sudah Jadi kalau inverter Yang 1000 Watt Yang low Dipakai beban 1000 Watt Masih aman-aman aja Nanti yang punya pengalaman Pakai inverter low Silahkan tulis di kolom komentar Agar teman-teman kalian Juga ngerti Pengalaman kalian Terus yang pakai inverter high Punya pengalaman tersendiri Silahkan tulis di kolom komentar Nanti Biar teman-teman kalian Juga ngerti Oke guys Sampai disini aja Terima kasih Thanks for watching Apabila kalian suka dengan video ini Nanti silahkan kalian subscribe Dan dukung channel ini Dengan like-nya juga Tapi kalau kalian tidak suka Dengan video ini Silahkan kalian dislike Dua kali guys ya Semoga kalian diberi Rezeki yang lancar Dimudahkan segala urusannya Dan di Mudahkan dalam memilih inverter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!